Kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air. Pada hari Jumat 5 Mei kemarin, musisi senior Barce Van Houten baru saja mengembuskan nafas terakhirnya. Diketahui Barce tidak memiliki riwayat penyakit serius. Namun sebelum tutup usia, pria yang meninggal di usia 67 tahun ini sempat mengunjungi anaknya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu seperti apa kronologi ceritanya? Bapak saya nggak ada riwayat sakit jantung sama sekali, nggak ada riwayat sakit apapun sama sekali. Bahkan 5 tahun atau 10 tahun terakhir pun nggak pernah dirawat di rumah sakit. Jadi memang, pion udah jalannya kali ya. Jadi itu udah pasrah aja. Kronologisnya saya bisa bilangin bahwa memang nggak ada masalah sebenarnya. Jadi saya ketemu beliau itu jam 10 pagi tadi di rumah saya kan, di Kuningan. Kita ngobrolin kontrak tentang lagunya bapak saya yang mau dipakai untuk sinetron stripping. Saya bilang, Pak, jangan kemana-mana saya meminta tanda tangan, saya bilang. Oke, terus kita ngobrol tentang lagu itu, kita tanda tangan. Terus dia izin mau balik ke rumahnya kan, dia tinggal di Sentul kan. Dia pulang ke Sentul. Jadi jam 10 itu dia berangkat ke Sentul. Sampai Sentul jam 11, dia beli makanan sendiri. Itu pun nggak ada apa-apa. Jam 11 siang. Jam 12, pembantu di Sentul kabarin. Ini om koleps, kenapa? Saya bilang, nggak tahu kok. Seperti itu dibawa ke rumah sakit. Jam setengah 1, jam 1 ke rumah sakit di Sentul. Belum sampai lokasi rumah sakit, udah nggak ada. Jadi dokter pun di Sentul tadi nggak bisa diminisir tentang ini sakit apa. Nggak bisa, karena semua udah, terus udah nggak ada. Kepergian Barce yang terbilang sangat mendadak, tentu saja meninggalkan duka yang mendalam untuk keluarga serta kerabat. Lalu sosok seperti apa Barce di mata sang anak, dan ada keharapan yang belum tercapai semasa hidup Barce. Kalau bapak saya sebenarnya orangnya perihang gitu, suka jahil juga gitu. Suka ini kayaknya, itu yang saya bilang tadi, dia nggak pernah mau bikin kalau ada masalah berat, ya lewatin aja, memang easygoing. Kalau bapak saya tuh sebenarnya, bapak saya tuh aktif di Papri, mbak, dan KCI, karya cipta Indonesia. Dia tuh pengen banget lagu-lagu ciptanya tuh, bukan lagu cipta dia, tapi lagu ciptaan orang-orang Indonesia tuh dihargain seperti di luar negri. Jadi dari publishing, dari performance, dari karaoke, semua tuh ada income-nya. Itu dia lagi perjuangin, dulu dia berjuang sama Mas Tantowi Yahya kan, di Papri. Mas Tantowi sekarang diantinya sama Pak Hendro Priyono, itu pun dia lagi perjuang, lagi jalan. Pak Hendro pun kaget, semua kaget. Masa sih, kenapa? Orang nggak ada apa-apa kok, segera banget. Rencananya mendiang akan dikebumikan pada hari Minggu 7 April di Tempat Pemakaman Umum atau TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan.